DIPERSEMBAHKAN OLE Nomor 30 tahun 2007 Kita juga sudah punya Yang khusus PP-nya itu Atau peraturan pemerintah Untuk konservasi energi Dan dalamnya adalah Berupa mandatory atau kewajiban Kepada industri yang menggunakan Atau mengonsumsi energi Lebih dari 6000 TOE OLE ekivalen Agar mereka juga melakukan langkah-langkah efisiensi Itu salah satunya Belakangan kemudian juga Presiden juga sudah mengeluarkan berbagai Instruksi Presiden Yang harus ditentu saja ditaati oleh Semua kementerian dan lembaga yang di bawah komado beliau Dan selama ini sudah rutin Kita melakukan Monitoring dan evaluasi Terhadap semua pelaksanaan Gerakan hemat energi dan juga air sebenarnya Air? Iya air juga Jadi itu termasuk dalam kategori energi juga ya? Tidak Kita mengenalnya 3 nexus kan Ada Ada food, ada arto pangan, ada energi dan juga air Ini kan 3 hal ini yang menjadi Berkaitan ya Isu global Satu sama lain Sama pentingnya Ya 3 unsur sumber daya alam ini Adalah unsur utama dalam kehidupan Untuk keperlanjutan planet ini Tadi kan Pak Rida mengatakan sudah ada undang-undang Nomor 30 tahun 2007 Berarti sudah 9 tahunnya Pak ya? Iya betul Apakah sudah hasilnya sudah lumayan? Ya belum seperti yang diharapkan Belum seperti yang diharapkan Artinya apa? Itu makanya harus percepatan ya Pak ya? Bukan percepatan saja Tapi harus masif juga Masif? Oke Artinya masih ada peluang untuk perbaikan Dan untuk itu Harus Tidak sekedar program Pak Pak John Ini harus berupa gerakan jadinya Betul Itu yang kita sepakat ya Pak John Bahwa masyarakat harus menjadikan ini sebagai gerakan Industri sebetulnya sudah merupakan kenistrayaan Industri itu kan faktor cost Sehingga cost itu harus ditekan sebetulnya Nah kalau komersil demikian juga Yang menjadi challenge atau menjadi adalah masyarakat tadi Seperti kita sudah mengatakan Nami selalu mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan itu ada Tetapi kelemahan kita selama dalam pelaksanaannya Implementasinya berbeda Dan monitoring Monitoring Betul Sebab kalau kita tidak monitor kita tidak tahu Ya maski monitoring membantu ya Tadi bicara soal air saya jadi teringat bahwa Citarum itu sudah menjadi sungai nomor satu terpolusi di dunia loh Pak Mengalahkan Gangga Jadi artinya industri dalam hal ini bertanggung jawab yang tadi Bapak Sebutkan ya Nah dalam kaitannya itu Apakah tokoh masyarakat atau pemimpin itu bisa jadi role model Dalam hal ini Pak John Kalau menurut saya sih Kedisayaan itu malah harus Harus ya Contoh Contoh bukan contoh Contoh soal Sifatnya orang Indonesia kebetulan paternalistik lagi Betul Ngelihat dulu di atas Baru kemudian mereka menirunya Dan itu sangat ditentukan oleh para tokoh adat Para tokoh, para pejabat, pemerintahan Termasuk mungkin juga kami juga Yang tidak saja bicara tetapi juga harus mempraktekannya Dalam perilaku sehari-hari Dan itu juga harus kelihatan juga sama Misalkan saya pakai tangan panjang di gulung Ya 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 Misalkan bukan apa-apa Atau ruangan kedinginan atau terlalu terang Padahal mati hari masih cukup Itu tanpa harus pakai protokoler atau apa-apa Kalau sekiranya itu kemudian dirasa kurang Atau kurang pas Ya kita matikan Atau kita dinginkan Atau kita apalah Sesuai dengan menggunakan energi Ini saya punya kecenderungan Tadi Bapak bicara industri dan bisnisnya Kalau saya masuk ke small-mall di kota besar Itu dinginnya itu luar biasa Itu dia Seperti di Singapura atau di luar negeri Saya sampai bingung Kenapa begitu jauh udara di luar dan di dalam Itu bedanya Pak Iya makanya orang malah Bisa ditunggur nggak? Harusnya bisa Harusnya bisa Karena gini Kita yakin mereka bisa bayar ya Tapi pada saat yang sama Karena energi kan belum cukup semua Itu menghilangkan sedikit kesempat orang lain untuk berproduksi Itu gunanya penghematnya tidak aja untuk dirinya sendiri Tetapi juga menyediakan peluang yang lain untuk berproduksi Nah poin itu yang kemudian belum di Belum diimplement ya Bahwa energi bukan urusan dirinya sendiri Bukan urusan pemerintah Atau dia Dia tahu Kita tahu dia pasti bayar Tapi poinnya adalah dia tidak menyediakan Opportunity ke yang lain Itu kalau bahasa Fransisnya tepul seliro ya Pak Jon ya Ya boleh saya menambahkan Ini saya membaris bahwa ya Bahwa sebetulnya Penghematan energi itu Dengan perubahan perilaku saja Itu sudah cukup banyak yang bisa di Seperti kata Pak Dirjen Kalau kita misalnya di kamar tidur Kita matikan lampunya Atau kita ganti lampu itu dengan led Nah itu saya ingin menggarisbawahi Bahwa kalau mengganti led itu efisensi Tapi kalau mematikan lampu itu konservasi Nah itu hubungannya di sana Dan saya pikir juga itu juga harus diberitahu Kepada para pengusaha Atau juga para industri Bagaimana mengurangi beban ya Beban Selalikus juga Karena kebanyakan listrik ini Yang kita hasilkan kan ada di dalamnya Unsur yang di drive oleh Energy yang bersumber dari fosil Itu yang menjadi peka terhadap lingkungan Maka dengan menghemat Dia berarti kan mengurangi konsumsinya Berarti dari hulunya juga dia mengurangi konsumsi Let's say batubara atau BBM Artinya dia juga konsen dengan lingkungan Jadi tidak saja menyediakan opportunity atau kesempatan Untuk yang lain Menggunakan listriknya Karena dia berhemat Nah tapi pada saat yang sama Lingkungan juga ikut terjaga Jadi banyak sekali keuntungan dari Saya ingin menambah Bukan hanya sekedar tekan tombol saja Dan bisa berlaku sesukanya Tetapi perjalanan bagaimana itu Sampai itu yang harus dipahami Begitu banyak polusinya Tapi kita akan bicara lebih lengkap lagi Dalam segmen berikut ini Dan pemirsa jangan kemana-mana Kita akan segera kembali Dipersembahkan oleh